PENIADAAN MUDIK 1. Penumpang pesawat domestik dan kereta api wajib menunjukkan surat negatif COVID-19 melalui tes swab PCR atau rapid tes antigen yang berlaku 1x24 jam atau hasil negatif tes JINOS C-19 secara langsung di bandara atau stasiun sebelum keberangkatan serta mengisi EHAC Indonesia. 2. Penumpang transportasi laut dan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat negatif COVID-19 melalui tes swab PCR atau rapid tes antigen yang berlaku 1x24 jam atau hasil negatif tes JINOS C-19 secara langsung di bandara sebelum keberangkatan serta mengisi EHC Indonesia. 3. Penumpang transportasi umum dan kendaraan pribadi akan diperiksa surat negatif COVID-19 di tengah perjalanan. Jika tidak ada, maka dilakukan tes antigen atau JINOS C-19 secara acak oleh petugas di lapangan. Perjalanan pada masa larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021 hanya diizinkan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak atau non-mudik dengan mengantongi surat izin keluar masuk atau SIKM. Mereka yang harus mengantongi izin SIKM antara lain kerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau duka, ibu hamil dan satu pendampingnya, persalinan serta dua pendampingnya. Perlu diketahui setiap pelanggar terhadap SE No.13 tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan, dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan. Terima kasih telah menonton!